Explore Philips Stadion Eindhoven, Belanda. Let's go! Halo, selamat siang dari Belanda. Kembali bersama kita, kembali dengan Sami Maria Channel. Saat ini kita berada di Stadion PSV Eindhoven di Belanda. Dan kita akan explore sedikit lebih tentang Stadion ini. Pada saat ini kita berada di Open Day PSV. Open Day ini dilakukan sekali setahun sebelum memulai sesun baru atau musim sepak bola baru di Belanda. Nah, sekarang kita berada di atas tribun timur. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan PSV ini bagaimana dia tumbuh. Klub ini lahir 1913 dan dinamakan dengan PSV. PSV itu adalah singkatan dari Philips Sport Ferenihing. Jadi, mereka ini didukung 100% oleh perusahaan Philips. Philips ini kita sudah tahu adalah perusahaan yang mengawali lampu. Jadi, segala jenis lampu yang ada di rumah kita itu ada berawal dari kota ini, PSV. Dan Philips itu adalah seorang penemu lampu itu dinamakan seorang bapak Philips. Dia itu bernama Philips. Berasal dari kota ini. Dan sekarang saya akan menunjukkan sedikit lebih kurang bagaimana di dalam Stadion PSV ya. Di Stadion ini terbagi dari beberapa sudut tribuna. Sekarang kita berada di tribun timur, Oost. Dan di depan saya sana adalah tribun Zaid. Itu tribun selatan. Dan di sana tribun utara, Nord. Dan di depan kita persis itu tribun barat ya. Oke. Sekarang masing-masing orang sudah mulai berdatangan dari segala arah di tribun. Ya, mari kita abis. Kita akan keluar sedikit ke bawah untuk mengeksplore ya. Ini sekarang kita berada di tribun timur. Dan akan menarik lagi pada Open Day sekarang ini. Nanti akan ditutup dengan pertandingan persahabatan untuk pembukaan kompetisi baru di dalam negeri ini. Melawan klub dari Spanyol. Klub FC Palet Valencia. Nah, sebelumnya pada hari ini banyak program yang akan terjadi. Yaitu memperkenalkan pemain-pemain baru di season ini. Nah, PSV sudah beberapa kali mendapat titel juara dalam eri divisi ini. Atau divisi utama ya. Sudah berjumlah 24 kali. Berjumlah 24 kali sebagai pemilik titel juara. Dan di samping itu juga mereka selalu berebutan untuk juara itu. Ya, Ajax atau Feyenoord. Dan tahun ini, season tahun ini mereka berhasil mendapatkannya itu. Oke, baiklah. Kita harus turun ya? Kita harus turun. Ini, tempat ini harus dikosongkan? Ya. Karena? Karena ini dimiliki oleh pemilik kartu season ya. Oh, yang ini ya? Ya. Yang ini khusus orang-orang yang memiliki kartu itu. Kartu yang sudah tahunan ya. Oke. Jadi kita akan pergi ke posisi lain ya? Ya. Ya. Jadi kita akan turun mendekati lapangannya. Lapangannya begitu hijau. Mereka sudah persiapan matang untuk memulai season baru ya. Dilihatan hijaunya segar semuanya. Rumputnya segar. Kalau sedang berbicara tolong dekat, karena nanti tidak dengar. Jadi segala persiapan mereka sudah lakukan di stadion ini untuk memasuki kompetisi baru ya. Musim baru ya. Mulai dari rumput-rumputnya tampak lebih segar sekali. Tampak ada celah-celah kerusakan ya. Bisa kita saksikan itu. Dan wajah-wajah para supporters juga sudah tidak sabar. Ya, termasuk saya juga supportersnya. Sabar untuk melihat bagaimana nanti musim yang baru ini. Oke, jadi setahu saya PSP ini termasuk salah satu klub yang sangat terkenal di Belanda ya. Ya. Yang selalu bersaing dengan Ajax dari Amsterdam dan Feyenoord dari Rotterdam. Nah, yang tiga ini selalu bersaing nomor 1, 2, 3. Dan tahun ini yang menjadi pemenangnya adalah PSP ya. Kalau nggak salah tahun yang lalu? Tahun lalu itu Feyenoord. Feyenoord ya. Ya. Jadi sudah beberapa tahun Ajax menjadi kampung, menjadi juara. Padahal sebelumnya Ajax itu juga sangat sering menjadi juara satu. Tapi punya kali ini secara bergantian akhir-akhir ini antara PSP dengan Feyenoord ya? Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa PSP itu sebenarnya kepanjangannya adalah? Philips Sport Fair Dating. Ya. Kenapa dia pakai nama Philips ya? Ya, Philips itu tempat lahirnya lampu Philips. Jadi seorang Belanda menemukan bola lampu itu yang kita gunakan di siti rumah atau dimanapun bermerek Philips. Dan di sini lah? Itu asalnya berada di kota ini. Oke. Dahulunya ini, pabriknya di sini. Di lokasi stadion ini pabriknya dulu di sini. Akhirnya diubah menjadi stadion sehingga dibuatlah namanya menjadi PSP. PSP yang membawa tetap nama-nama Philips ya. Sponsor utama. Philips Sport Fair Dating. Per-rendishing itu dalam bahasa Indonesia-nya adalah per-rendishing itu bahasa Belanda. Per-rendishing itu dalam bahasa Belanda disebut organisasi. Organisasi lah atau persatuan. Gitu lah, atau persatuan. Nah, ayo. Jadi seperti itu dia. Nah, mungkin ini kita lihat dulu, kita sorok dulu ini bagian yang, apanya, PIV-nya ya? Nah, di sini. Di launch. Ini the launch-nya ini untuk yang PIV ya. Ini dia, seperti ini. Kursinya yang itu sebelah sana, yang PIV-nya. Boleh kita ke sana mendekat, kita sorot ya. Keren sekali ya. Keren sekali ya. Ini apaan nih? Ini dia, the launch atau yang PIV-nya. Tempat duduknya seperti ini. Keren banget ya, kayak tempat di pesawat. Nah, ini yang teribun biasa lagi ya. Ini dia. Teribunnya lagi. Di sini. Nah, sekarang kita akan lihat sedikit ya. Nah, di situ tadi. Ini coba dijelaskan ini perbedaan ada beberapa di sini untuk kelas tempat duduknya. Yang ini, yang ini adalah pemilik Warner. Pemilik Warner atau yang luksnya lah ya. Terus yang ini tadi, yang punya kartu ya. Yang punya kartu. 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 Atau pemegang kartu ya. Terus yang ini, yang di sana, sampai keliling, sampai ini yang tiketnya bisa dibeli secara online atau cash gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kita harus keluar karena mereka akan mengadakan permainan sebentar lagi Belanda lawan PSP. Ini dia. Jadi Belanda yaitu dari PSP melawan Valencia dari Spanyol. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ceritanya. Kita ini akan memasuki ini pintu keluarnya ya. Seperti ini ya. Ini pintu keluarnya. Seperti ini. Dan kita, ini dia sudah pintu keluar. Kita akan keluar. Sebentar kita akan melihat bagian luarnya ya. Sekarang sudah berada di luar. Seperti ini dia posisinya di luar. Saya akan kasih lihat dulu bagian luarnya ya. Ini dia. Di luar juga banyak atraksi karena dia open day. Nih. Rame. Semuanya rame. Di mana-mana rame. Dan aku akan mengasih lihat dulu bangunannya dari luarnya. Ini dia bangunan dari luar ya. Ini dia bangunannya dari luar. Seperti ini. Bagus ya. Oke. Baiklah saudara-saudara sekalian. Sampai disini dulu kita sampaikan tentang eksplor kami di Stadion Sepak Pula PSV Eintouven. Oke. Thank you for watching. With love, Sammy Maria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye ya. Bye ya. Bye ya.